Hai assalamualaikum dosana sadonyo bertemu lagi dengan dapur Uni Dewi hari ini Uni membuat leker Holland tanpa oven rasanya enak perpaduan antara cake dan cookies dan bikinnya gampang ikutin video Uni terus ya hari ini Uni membuat leker Holland bahan-bahannya adalah terigu 220 gram atau 22 sendok makan gula halus ini gula kasar kemudian Uni blender beratnya 150 gram atau 12 sendok makan kemudian susu bubuk ini pakai susu bubuk denko satu bungkus atau tiga sendok makan atau 30 gram vanili vanili bubuk setengah sendok teh telur satu buah kemudian margarin Uni pakai merek ini 200 gram Oke disana sekarang Uni mulai membuatnya kalau yang enggak ada mixer boleh pakai pakai alat seperti ini pengocok seperti ini cuman agak capek agak pegel tangannya jadi ini pakai mixer aja masukkan margarinnya kemudian telur gula halus dan vanilinya Hai pertama mixer dulu dengan kecepatan rendah sampai kecampur habis itu mixer dengan kecepatan tinggi Hai udah kecampur kita mixer dengan kecepatan paling tinggi selama lima menit Oke sampai seperti ini disana sampai mengembang atau sampai warnanya putih pucat lebih kurang 5-6 menit kemudian kita masukkan tepung terigu dan susunya tepung terigu dan susu bubuknya kita ayak kemudian kita aduk dari bawah ke atas atau aduk balik sampai semuanya kecampur oke udah seperti ini kemudian ini masukkan kedalam cetakan cetakan ini pakai cetakan kecil aja nanti kalau tidak cukup dibagi dua bakarnya kemudian ini memakarnya nggak pakai oven pakai teflon aja sekarang mencoba pakai teflon kemudian cetakannya dibawahnya ini olesi margarin disininya tadi oleh si margarin kemudian uni alas dengan kertas roti yang enggak ada kertas roti boleh setelah selesai diolesin kemudian ditaburi dengan terigu kemudian terigunya diratain ini gunanya buat nggak lengket aja jadi kalau gua pakai kertas roti nariknya lebih gampang selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita olesi dengan kuning telur kuning telur kemudian kalau mau lebih kuning warnanya ini kasih ke warna kuning satu tetes saja atau berapa sesuai selera kemudian kita oles ke kue kita oke sudah selesai kita oles kemudian kita garisin dengan garpu kemudian kita kasih topping ini opsional enggak dikasih topping ini dibakar roti ini dibakar juga udah jadi ini biar cantik aja toppingnya sesuai selera boleh pakai kacang almond boleh pakai coco chip atau boleh pakai ini ini pakai keju sama kismis oke sudah selesai siap uni banggang ini memanggangnya enggak pakai oven pakai teflon aja teflon yang udah enggak kepakai ini nah yang kepakai pun enggak apa-apa atau pakai wajan pun bisa yang penting ada tutupnya dan ini sudah uni panaskan tadi 5 menit sebelumnya dengan api kecil yang penting panas kemudian kita bakar dengan api sedang selama 30 menit oke kita tunggu disana oke disana sudah 30 menit kalau seandainya masih ragu boleh dilakukan tes tusuk kalau udah gak ada yang lengket lagi berarti sudah matang dan sudah bisa kita angkat sekarang akan uni angkat uni tunggu dingin dulu baru uni keluarin dari cetakannya setelah agak dingin kemudian kita keluarin dari cetakan alhamdulillah sudah selesai leker holand ala dapur uni dewi bikinnya gampang tanpa open dan rasanya enak selamat mencoba selamat mencoba